Nah teman-teman seperti ini warnanya sudah merah pekat teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin membuat pupuk kembali teman-teman berbagi ke teman-teman semua gak ada abis-abisnya pokoknya teman-teman ya membantu para petani agar mendapatkan pupuk yang murah teman-teman Nah sahabat tani seperti yang kita tahu ya beberapa tahun yang lalu mungkin beberapa video yang lalu kita juga sudah membuatnya teman-teman ya tapi hari ini demi edukasi ke para petani admin akan berbagi lagi ke teman-teman semua untuk mendapatkan pupuk gratis Nah teman-teman pada pupuk pertanian ada yang disebut dengan pupuk PSB ya fotosintesis bakteri kalau di eco farming itu pupuk fotosintesa Nah kita akan membuat pupuk PSB itu hanya modal air jakaba dan sesuatu dibalik ini nanti teman-teman ya Nah sahabat tani untuk pembuatan PSB itu biasanya menggunakan air kolam, micin, dan telur sahabat ya Nah kali ini kita akan membuat gratis pokoknya teman-teman tanpa modal sama sekali Nah modalnya kita hanya menggunakan air jakaba ini air cucian beras yang kita fermentasi selama satu bulan dan hasilnya seperti ini cairannya teman-teman ya Oke sahabat tani gak usah berlama-lama kita akan bagikan ke teman-teman semua cara membuat PSB versi gratis Jadi gak beli micin gak beli telur teman-teman ya Kita hanya menggunakan sesuatu yang ada disini dan air jakaba teman-teman ya Oke sahabat tani karena ini udah agak kepenuhan teman-teman ya Ini kita akan kurangi dulu supaya tidak kepenuhan nanti Nah ini PSB yang sudah lama kita buat sudah ada satu tahun teman-teman Ini kita kurangi kesini dulu teman-teman ya Supaya tidak terlalu penuh Nah ini kita akan masukkan dulu kesini teman-teman Nah selanjutnya kita isi dengan sesuatu yang ada disini teman-teman Nah teman-teman PSB itu sebetulnya membutuhkan protein teman-teman ya Jadi tidak harus telur bisa juga menggunakan maggot seperti ini teman-teman Nah maggot-m maggot ini kita akan masukkan ke dalam botol ini teman-teman Beli juga sih tapi kalau petani mah udah biasa teman-teman ya Nah seperti ini kita masukkan kesini Peternak juga sudah biasa memegang maggot ya Ini pakan ayam Ayam sangat lahap sekali kalau dikasih makan maggot seperti ini teman-teman Nah kita masukkan maggot kesini Ini sangat gratis ya Tanpa biaya sama sekali teman-teman Nah apakah harus menggunakan micin Sebetulnya tanpa menggunakan micin juga bisa membuat PSB itu teman-teman ya Karena yang dibutuhkan adalah bakteri Hanya memperbanyak bakteri saja sebetulnya Ketika kita membuat PSB teman-teman ya Nah caranya kita masukkan dulu air ini kesini Nah seperti ini Agar pekat PSB nya langsung pekat Nah kemudian kita masukkan lagi kesini Nah teman-teman ini ada gelas Kita akan saksikan bersama-sama Apakah ini langsung merah atau tidak Kita lihat bersama-sama teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Warnanya sudah merah pekat teman-teman ya Nah walaupun sudah merah seperti ini Ini kita fermentasi lagi Selama 15 hari minimal teman-teman Atau satu bulan Kalau pengen joss teman-teman ya Ini kita jemur Gak usah diangkat-angkat ya Siang malam dijemur saja Selama 15 hari teman-teman ya Dan usahakan Disininya ini Ditusuk jarum ya Supaya tidak meledak ya Karena nanti akan menghasilkan gas Atau tutupnya ini Jangan dikencangkan Dikendorkan saja seperti ini teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita jemur saja disini Teman-teman Nanti ini Setelah 15 hari Sudah bisa di Aplikasikan Dosisnya Satu gelas Per 15 liter air Aplikasi seperti Jam 9 pagi teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Adwin akhiri Wabillahi topi warilaya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton